Pengemis legiman yang tengah viral lantaran mengaku memiliki aset hingga miliaran rupiah diketahui mengontrak di Komplek Perumahan Gunung Bedah RT5 RW3 Desa Sukokulon, Kecamatan Margorjo. Di kontrakannya ditemukan fakta terbaru, yakni menurut pemilik kontrakan, Mohadi mengatakan ekspos tentang legiman tidak benar. Menurutnya, selama ini kebutuhan legiman banyak dicukupi oleh adik gandungnya. Salah satunya dengan menutup biaya sewa kos rumah yang perbulannya 400 ribu rupiah. Pemilik kontrakan juga membantah legiman mempunyai harta sebanyak 1 miliar rupiah lebih. Menurutnya, legiman merupakan penderita buta huruf dan diduga memiliki cacat mental. Sehingga apa yang telah diakuinya pada saat terciduk oleh petugas Satpol PP Pati adalah salah satu tingkah laku legiman yang terbiasa berbicara dengan tidak jelas. Seperti halnya, ketika legiman menyebutkan nominal tabungan yang mencapai 900 juta rupiah di hadapan petugas. Sementara, legiman hanya memiliki tabungan 900 ribu rupiah sejak awal hingga saat ini mengontrak. Mohadi, pemilik kontrakan, menjelaskan jika kebiasaan legiman tersebut sudah biasa dilakukannya. Tidak tahu mengemis dari media atau memang sudah tahu dari sebelumnya? Belum tahu, ya baru kemarin itu ketangkap Satpol PP itu. Uang yang dihitung di situ itu, ternyata itu uang mulai mengontrak di rumah saya sampai sekarang ya hanya itu. Tidak punya tabungan, tidak punya apa. Soalnya orangnya kan di 3B. Jadi, kesalahannya ini yang ekpos dulu itu enggak diklarifikasi dulu itu loh mas. Kalau diklarifikasi kemungkinan enggak seperti ini. Legiman memiliki riwayat tinggal di komplek perumahan Gunung Beda sejak satu setengah tahun lalu. Meski demikian, baik pemilik kontrakan hingga pemerintah desa setempat tidak banyak tahu mengenai latar belakang legiman. Lantaran yang mengajukan permintaan kontrakan rumah adalah adik kandungnya.